Oke guys, kita bersama the one and only nih yang berhasil meng-create MotoGP pertama tahun lalu, yaitu Pak Guf. Seperti yang gak tau beliau, nah ternyata sekarang beliau hadir di sini untuk menonton MotoGP. Kamu mesti melihat ini, MotoGP tahun ini. Kita tidak menyangka bahwa Oktober ini masih gersang, harapan kita ya, Oktober ini sudah ada hujan, sehingga mandalikannya penuh dengan jauh-jauhannya. Jadi aku sebenarnya gersang, tapi kemarin gersang, tidak tergersang apa yang ditampilkan oleh Pembarat ini. Oke, dan saya kira jam tiga nanti, kalau kita bisa maju-jauh kemarin, kalau kita bisa maju-jauh kemarin, kita akan boleh-boleh-boleh, kita perlu di sana, tapi masih jadi Jumbal, seperti ini yang perlu ya, karena poinnya kejar-kejaran. Saya sih menjadukan, Gorge Martin juga, supaya seru aja, karena terisi poinnya hanya tiga. Oke, benar. Ya, seperti yang kita tahu, antara Peko atau Francesco Bagnaia dengan Gorge Martin itu, komisi poinnya cuma tiga, dimana Gorge Martin berada di urutan kedua, dan Marco Bezzeci berada di urutan ketiga. Tapi dari tahun kemarin sebenarnya Martin itu cepat sekali, jadi teman karena saya jatuh aja. Jadi tahun kemarin saya jatuh aja, tapi saya lihat, saya kira, it's very fast, dan saya kira, bisa ada kejitan, tarik-kirin. Tapi saya lihat, juga boleh melihat kuat yang Cina Alex sama Alex. Oke, padahal. S. Bargarung. Oke, oke Pak Gok, looking forward untuk perjalanan yang luar biasa ke depan. Di hati banyak orang, memukulkan orang Jujusnya, Olivera. Oh iya, oleh diara, karena harapan Pak Gok untuk event-event internasional yang akan, apa namanya, tersendara di Ketenggara Barat. Ya tentu ini bukan sekedar event olahraga ya, tapi dia menjadi leverage untuk berbagai kegiatan yang lain. Dan ini mulai kelihatan dari awal sudah, pesan Pak Gok itu sudah tegas, mudah-mudahan dengan adanya global event ini, para wisata kita melihat, hotel kita tunggu, kemudian kalau kita tunggu, kemudian kalau kita tunggu, kemudian kelihatan di bagian tempat yang terlalu berjalan lebih baik. Jadi orang hotel hampir mati suri, jadi wajar bahwa Okay, siap. Tampiasi. Terima kasih banyak, Pak Bum. Nah, itu dia tadi wawancara singkap kita dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Norasek, yaitu Pak Dr. Zulkif Limansyah, yang ternyata beliau menjagukan Jorge Martin, teman-teman. Di mana, ya memang Jorge Martin berada di urutan kedua, hanya selesai tiga poin dari urutan pertama, yaitu Peiko atau Francesco Bagnaia. Seperti apa? Melanjutkan ke depannya. Yuk, ikutin terus kita. Terima kasih.